Intro 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 Ini temukan aneh ya, kasus jawaban terapapa? Tengah semua Iya Ini lah Intro 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 Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga ikilur. Yang aku tahu, pasokan kayu bakar gak boleh sampai kosong untuk kebutuhan UMKM. Biar cepat, aku bantu turunin kayunya dulu, mulai dari kayu rambutan sampai kayu sengon. Bagus kok buat jadi bahan kayu bakar. Oh, iya, iya, Pak. Tarang, tarang. Kacang kedelai sebanyak ini mau diolah jadi keripik sagu. Yang jadi oleh-oleh kas dari Bantul, Yogyakarta. Setelah direndam minimal 5 jam, kacang kedelainya mulai merekah nih lor. Selanjutnya, bisa dicuci, lalu direndam dan direbus. Lakukan berulang kali, yoh. Pokoknya sampai benar-benar bersih. Kalau kacang kedelainya masih kotor, bisa bikin keripik sagunya cepat kecut, gak enak. Kacang kedelai yang sudah bersih, artinya sudah bisa diolah menjadi temping. Angin-anginkan dulu kedelai yang masih panas, supaya suhunya menjadi dingin. Kalau terlalu panas, proses fermentasi kedelainya tidak bisa berjalan dengan baik. Bisa gagal jadi tempe lor. Ini, dok. Udah bu, ini bu. Iya, ini gara-gara ngisi, toh. Itu udah di tempe, diusung, di nake ibu eka, berarti diiris. Oh, yang bulat ini? Iya. Itu udah jadi, bu. Sampon. Oh, iya iya ibu. Bu, nanti aku minta belinya yang belum dikasih lagi ya, bu. Belih, mau belah, man. Oh iya, sekalian amarmuan, aduh nih, keripik ya, bu. Iya, boleh. Makasih ya, bu. Iya, makasih. Oh iya ibu, tempe untuk keripik sagu, ya berbeda dengan keripik tempe biasanya. Untuk keripik sagu, kacang kedele, gak hanya dicampur dengan ragi saja, tapi juga dengan tepung sagu. Komposisi tepung sagunya bahkan gak kalah banyak dengan kacang kedelenya, lor. Bungkus dan diamkan selama dua hari, dua malam, yuk. Bu, ini bu yang udah jadi, siap dipotong. Bu, ini berarti udah siap di-packing, yuk? Aku kalau sudah bantu di dapur produksi, terkadang suka kilaf, lor. Kerjanya banyak, cemal-cemilnya juga, gak boleh lewat. Asli lor, merikmati keripik sagu yang baru matang, enak banget. Proses bikinnya panjang. Eh, pas makan, bisa habis cepat kilat. Ini dulu pesananmu. Tuh, ini delenya. Ini remuannya, yuk. Kak Besawannya, Trapopo. Ini semua? Iya. Makasih banget ya, Bu, yuk. Yeay, sami-sami. Loh, biar ukuran keripik sagu seragam, potong tempe dengan alat sederhana ini. UMKM ini, sudah membuat keripik sagu, lebih dari 10 tahun. Berawal dari hanya 2 kg keripik sagu, ini sudah bisa menghasilkan bertonton keripik sagu setiap harinya. Maklum aja, keripik sagunya, gak cuma dijual ke pasar oleh-oleh di Yogyakarta. Tapi juga, ke Jawa Tengah. Bahkan ke beberapa negeri tetangga. Mantap, Yolur. Ini udah ngopoto awan-awan, kok di dalam mercon, nih? Mas, tau deh. Mas, mas, mas. Sampai di dalam mercon, ini, awan-awan. Mas, kamu sudah bubar, mulai, mulai, bubar, 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 kamu bubar, bubar. Walau, bubar, bubar. Oh, alah, bubar, bubar. Kamu sudah bubar, 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 bubar. Oh, kalau bubar, bubar. Namanya anak-anak tuh. Mbak Eca itu, itu tuh, masa kecilnya, apa ya kurang bahagia. Gak seneng banget, lihat bubar lagi main. Oke, gue gak mau apaan, Dul. Eh, ini tuh, ini remuan keripik tempe, mbak. Bok, tak tukunin dulu, separuh Jangan, tak pakai cemilan, lho Tak tukunin separuh tuh, lho Arap, tak gede campuran, gak roti, lho Wih, gini, mbak Gede, lho Kalau mau buat makanan, gak usah beli Terus? Wih, tak kasih, wahi Cuma nanti, aku kasih roti nih, lho Oke, lho, tak kek ya, lho Iya, wess, yuk Ini aku juga punya kacang kedele Bisa dibuat campuran juga Ya, wess, yuk Wess, ya, pak, yuk Yuk Banyak banget bahan yang mbak Ecak sudah siapkan Ada terigu, telur, susu, coklat bubuk, jagung, kayu secang, pandan, keju, mentega putih, kedelai, dan remuan keripik sagu Kata mbak Ecak, dia lagi mau bikin kue red velvet, pakai bahan lokal Seperti pewarna merah untuk kuenya Berasal dari kayu secang Cukup seduh kayu secang dengan air panas Supaya warnanya bisa keluar, yuk Lanjut Parut jagung manisnya Jagung manis ini Jadi bahan campuran untuk krim kuenya, lho Sementara aku Yuk lanjut tumbuk kacang kedele Hadiah dari UMKM Berhubung sudah melalui proses panjang Kacang kedele ini sudah matang dan cukup empuk buat diolah Kacang kedele ini bahan pangan kayak gisi Kandungan proteinnya jelas tinggi, lho Sangat bagus untuk pertemuan anak-anak Sari kacang kedele ini Sekarang aku mau bikin pewarna hijau dari daun pandan Pokoknya hari ini pewarna makananku alami semua Mantap, toh Lanjut Mbak Eca bikin adonan kue red velvet Kocok telur dan gula pasir Selanjutnya Tuang sari kedele Setelah tercampur rata Tambahkan soda kuenya Lanjut Masukkan susu bubuk, coklat bubuk, pelembut, minyak dan tepung terigu Kocok sampai semua bahan tercampur rata Dan tidak menggumpal Air rendaman kayu secang Lanjut mbak Eca campur ke adonan Adonan kue sudah jadi, kilur Untuk krimnya Bikinnya gampang kok, lor Mentega putih Gula halus Dan kental manis Jadi bahan utamanya Keju parutnya juga ikut ditambahkan, yuk Krim sudah jadi Tinggal aku bagi dua bagian Untuk dicampur dengan perasa dan pewarna alaminya Jagung manis untuk krim berwarna kuning Sedangkan yang hijau dari sari daun pandan Mbak Ya nul Mbak Krimnya sudah selesai mbak Ya nul ya Ada yang bisa tak bantu lagi enggak mbak? Tak bantu lagi nul Bis, tak tinggal dulu ya mbak Ya nul Tak bantu ke UMKM lagi Ya nul Ya pak Lanjut Matangkan adonan red velvet Caranya Yuk tinggal kukus aja Sekitar 45 menit Kue sudah mateng Krim pun sudah jadi Sekarang Tinggal disatukan aja lor Sebelumnya Belah dulu kuenya Olesi setiap lapisan dengan krim Yang sudah dibikin yuk Setelah dihias dengan buah dan remuan keripik saku Hasilnya jadi cantik banget toh Kue yang aslinya dari negara Kanada Ternyata bisa enak juga Dipadukan dengan bahan lokal Gabungan kedele Kayu secang Serta daun pandan Membuat kue red velvet ini Semakin istimewa Ditambah ada buah segar Dan remuan keripik sagunya juga Gak nyangka Keripik sagu oleh-oleh dari Bantul Bisa jadi kue yang rasanya mantul Jos gandos lor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di daerah danau air tawar seperti rawa peningiki Biasanya banyak teratainya yuk Hari ini aku mau cari cikru atau buah teratai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! orang-orang orang-orang aku mau jika bapak ini boleh cikru boleh cikru boleh cikru karena ini boleh ini bisa ngobrol orang-orang ada cikru saja galengah itu sedia ada ini malah buang rusak wah sepurannya ya ada gua cikru karena ini oh iya iya waduh maaf ya li galengahnya jadi rusak gak sengaja nanti aku benerin galengahnya sekarang aku mau bantu mbak pipit cari cikru dulu mbak pipit disini tuh mbak boleh cikru nih iya ini oke saya nyari sawah ini itu pak koko oh iya saya boleh cikru dari aku ya oh iya pak iya biasa nih bagian terata yang terlihat di permukaan air hanya bagian daun dan bunganya saja setelah buah teratanya muncul dan besar akan otomatis terendam di dalam air makanya harus jeli kalau nyari cikru seperti ini lah kadang gak kelihatan cik apalagi kalau habis hujan kan tambah keruh airnya wah usahakan ini langsung bawa pulang ya mbak iya pak iya pak besok ayo diolah oh ayo pak iya 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 pak di desa bejalin kecamatan Ambarawa kabupaten Semarang cikru biasa diolah menjadi jenang yang dipakai bagian bijinya aja yoh uang bagian batang cikru yang masih basah kemudian belah jadi 4 bagian biji dari bunga teratai warna hitam begini bisa dibilang yang bagus yoh tandanya cikru sudah bener-bener tua jadi kadar patinya lebih tinggi selanjutnya cikru dijemur sampai benar-benar kering kalau matahari benar-benar terik butuh waktu 2 hari penuh yoh setelah dijemur kering biji cikru akan semakin keras dan lebih mudah dipisahkan dari kulit dan daging buahnya sehingga penting tetap rajin bolak-balik seperti ini yoh supaya keringnya bener-bener merata lanjut yoh cikru harus ditumbuk beberapa kali sampai jadi tepuk tumbukan pertama untuk memisahkan antara sisa kulit dan daging buah makaneh harus ditapeni jadi beras cikrunya bisa bersih beras cikru kuih sebutan masyarakat sini untuk biji cikru yang kering dan bersih kaya kiyo tumbukan keduanya untuk menghaluskan cikru sampai jadi gelepung atau tepung biar makin bersih dan lembut harus diayak dulu nah wesh jahadi ke tepung cikru ini sudah bisa diolah jadi berbagai macam olahan bu yati dan pak pipit lagi menyiapkan bahan jenang bahannya sama seperti jenang lainnya yoh ada tepung cikru, gula dan santan kali ini juga ditambah parutan jahe sebagai penguat rasanya dan tambah wangi aroma jenangnya mbak ini pak cikrunya sudah jadi tepung mbak oh iya wesh ini dulu kotak olah oh iya pak santan juga jadi bahan penting untuk jenang lu sebaiknya pakai kelapa yang sudah tua yoh jadi santannya lebih kental dan berminyak tahapan membuat jenang cikru juga hampir sama dengan membuat jenang dari tepung ketat santan, gula dan jahe parut dimasak dulu bebas yoh mau pakai gula jenis apa bisa gula merah atau gula pasir seperti ini kalau mau diberi aneka rasa dan warna lebih baik pakai gula pasir yang rasa dan warnanya tidak terlalu dominan tambahkan sedikit garam biar rasanya jadi lebih gurih tepung cikru jangan dimasukkan dulu yoh soalnya harus dicampur dulu dengan air dan pewarna biasanya tepung ketat butuh air hangat agar tidak menggumpal kalau tepung cikru cukup dengan air dingin aja cukup diaduk sampai semuanya menyatu kalau santan sudah mulai mengental masukkan adonan tepung cikru walaupun tahapan pembuatannya sama persis dengan jenang ketat tapi kalau udah masuk adonan begini agak beda lho yoh saat diaduk jenang cikru tidak seberat pembuatan jenang ketat karena set pati pada tepung cikru lebih sedikit jadi tidak lengket dan tidak terlalu berat ngaduknya waktu yang dibutuhkan juga jauh lebih sedikit pembuatan jenang cikru biasanya hanya membutuhkan sekitar 45 menit hingga 1 jam kalau jenang ketat bisa matang lebih dari 3 jam wah jenang cikru ini benar-benar lembut rasa manis dan aroma khas jahe berpadu dengan lembut tepung cikru sedikit beda dengan jenang ketat biasa yang ini lembutnya agak berpasir buka nak yang maju? buka kan? buka wah itu agak wah pokok budi sih masih semangat kerja tau lur? yo musti semangat koy aku dong hari ini aku diminta untuk mengantar pupuk ke kebun stroberi di daerah Cipana Jawa Barat aku juga sudah janji sama Tes Salma buat bantuin siram tanaman disini lur tapi mana ya Tes Salma kok sepi-sepi aja disini? wah posisi wena ikil lur dibawah pohon teduh angin semriwing mandi ke depan dulu aja sambil nunggu Tes Salma mana sih gundul? tarikat aja disini kok gak ada ya? mana sih? yaudah deh nyirem sendiri aja kali ya malah tak cariin malah asik indong kelinci walah tak cariin malah asik indong kelinci ya teh yang lainnya ngontrak hehehe teh Salma lucu banget deh malah ciprat-ciprat air awas ya aku bales lah kok kamu disitu dong saya dari tadi cari-cari kamu buat ngiram malah tidur disitu lagi istirahannya pegel habis ngangkut pupuk bah lho ternyata cuma mimpi yaudah ya udah tak bantuin tak bantuin ya udah buruan cepet bangun panaman stroberi ini memang perlu disiram dua kali sehari pagi dan sore lho si beri asal benua Amerika ini tak kenal musim lho bisa berbuah sepanjang tahun aku nyiram nggak fokus jadinya lur masih terbayang teh Salma hehehe aku bantu teh Salma panen aja deh kalau gitu udah banyak udah kah udah dong apa tuh ya nggak usah udah kamu nyiram aja disitu saya juga bisa sendiri ini nih nggak usah saya bisa sendiri ah biar cepet bantuin ya udah nih panen aja sendiri kalau udah selesai panen dicuci terus anterin ke rumah ya saya pergi duluan oke jangan lupa dicuci doang iya 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 gilur gara-gara mimpi malahan syong aduh aduh nggak kayak mimpi tadi yaudah aku patut sendiri nah ini tanda stroberi sudah bisa dipetik warnanya merah sempurna atau kuning kemerahan saat yang ini langsung mgunta cuci air kalau gitu Mencuci stroberi sebelum dikonsumsi atau diolah lebih lanjut sangatlah penting lor Soalih stroberi iki termasuk buah yang paling banyak terkontaminasi pesticida Bensisa pesticida yang menempel di kulitnya luruh, biji yang bersih yolur Lopaknya jangan lupa dibuang Ini dari ponen stroberi, suruh si neng, udah tak cukup sekalian Ini biar saya ngasihin, ini tolong rebusin buahnya Oh, ikannya direbus? Ya Oh ya, kita rebus dulu ya Ya Salma, ini stroberi dari Idul Oh iya, terima kasih ya bu Gagal lagi lur, ketemu teh Salma Rapopo, aku bantu si ibu lur Mantap kali bahan makanan yang diolah hari ini Pakai iga sapi Kesukaan, kuiki Nah, untuk merebusnya usahakan pakai api sedang dan iga dimasukkan setelah air mendidih Oh iyo, saat merebus iga bisa tambahkan beberapa potong jahe Selain untuk menghilangkan bau iga yang menyengat Jahi juga bisa bikin iga cepat empuk Rebus sekitar satu setengah jam yolur Hari ini kita mau bikin iga baka stroberi lur Semua bahan sudah teh Salma siapkan Pertama, tiris bawang gumbay dan bawang putihnya Beres semua dipotong Tinggal kita masukkan bumbu-bumbu untuk dicampur Yaitu mentega, saus sambal, kecap, saus piram, saus tomat Aduk sampai tercampur merata lur Sekarang haluskan stroberi yolur Cukup dengan cara ditumbuk seperti ini Selain buahnya, ternyata daun stroberi juga bagus untuk dikonsumsi lho lur Daun stroberi iki bakal ditumis lur Sebelumnya dirajang kasar yolur Nah, irisan bawang merah, bawang putih dan cabai merah iki Untuk gumbu-gumbu tumisi Sekalian, kita bikin sambal stroberinya Pasti segeriki lur Haluskan cabai rawit Lalu, campur dengan potongan stroberi Mantap! Josenan pastihi Waktunya menumis daun stroberi lho Unik toh Soalnya, biasanya daun stroberi hanya dikeringkan untuk dibuat jadi teh Setelah minyaknya panas, tumis bawang merah, putih dan cabai merah hingga harum Selanjutnya, masukkan daun stroberi Supaya kandungan gisi pada daun stroberi tetap ada Tumisnya sebentar aja yoo Ojo lali garam dan gula ben seder Iki, bisa jadi pengganti cabai giling yoo lor Mantap iki Gak sabar tenan aku untuk cicipin Udah selesai ibu? Udah nek Oh yaudah, ditinggal aja biar saya wain cuci Oh ya Masih ibu Menu kamu kasih lor Tiga bakar stroberi Supaya gak lengket saat dibakar Langsung baluri dengan bumbunya yoo Aromanya enak banget iki lor Jangan lupa dibalik dan dioles-oles yoo Supaya bumbunya meresap ke dalam daging Masak hingga iga berubah warna yoo lor Awas Gak boleh ngelamun Nanti gosong hehehe Nah iki udah bisa diangkat Ini dia lor Ika bakar stroberi dan tumis dan stroberinya Bumbu yang sudah terkaramelisasi Bumbu yang sudah terkaramelisasi Bikin tampilan iga bakar ini Top Marco top Gak kalah sama buatan restoran mahal Setuju kan? Yowis Gak usah kelamaan Perutku Udah menontar-rontai ki Hehehehe Rasanya Sungguh luar biasa Manis, gurih, dan sensasi asam dari stroberi Berpadu ciamik di setiap gigitan Wenak banget lor Informasi penting untuk penderitaan ini ya Dau stroberi iki bagus dikonsumsi rutin Karena kandungan zat besinya Melimpah Wis enak menyehatkan Kurang opo lagi toh Ayo Coba bikin di rumah lor Hehehehe Hehehehe Heytwo Ayo! 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 Diobok-obok airnya diobok-obok Ada ikannya gede-gede pada mabok Hahaha Pada tau gak lagunya Joshua yang barusan Tapi ini gak ada ikannya yang mabok Aku cuma nyanyi lu yuk Aku lagi disuruh Mbak Wani cari ikan yang mirip lohan Katanya banyak ditemukan dalam keramba-keramba di sekitar Waduk Sempor ke Bumen Waduh! Yang mana ini? Dengan scaresi Don! Kenapa Don? Don? Kau tidur saraw-kan? Dengan saat do… Ayo tidur saraw-kan! Don! Ayo tidur Saraw-kan! apa? lho wakku, kok mana di Jawa tiba ke pribadi? lho buar nih golek, waw cok waw waw wulah, aku sampai ke Cebur Karamba gara-gara kaget aku ke pribadi, pak aja nge-nge, Jawa tiba-tiba di Jawa jawa ke Raba? wiiya Ikan Waduk Sempor ini jadi predator ikan peliharaan makanya sering dianggap mengganggu mas! itu oke mas! gara-gara mas! warga sekitar Waduk sering menyebutnya lohan saking miripnya dengan primadona ikan hias yang mahal itu katanya sih, dulu saat harganya jatuh banyak ikan buang di Waduk kemudian ikan-ikan bertahan hidup bahkan berkembang pesat tapi sampai sekarang belum ada info yang pasti soal ini yolur sip, we sakai ini langsung dikasih ke Mbak Warni dan Mbak Rani aja yoh biar cepet diolah ikan yang satu ini jarang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar soal ini rasanya cenderung hambar tapi tenang di tangan Mbak Rani dan Bu Warni ikannya mau dijadikan makanan yang enak tugasku cuma bakar ikan sampai matang musik 質is kalau dibakar begini dagingnya jadi lebih kering karena kadar airnya berkurang banyak Wismateng iki, langsung diambil dagingnya aja Setelah itu, daging ikan disuir-suir Supaya lebih gampang diolah Ikan yang biasa ditemui di waduk sempur ini Mau dijadikan campuran kuih cara gurun talu Kalau cara bikang di Jawa, rasanya manis Tapi kalau kuih cara gurun talu, cenderung gurih Bahan adonannya gampang banget kok Cuma tepung, telur, gula, dan santan Pakai santan yang kental yuk Bisa dari perasan pertama Atau santan yang dimasak sampai benar-benar kental Oh iyo, untuk olahan ikannya Pakai bumbu-bumbu dasar aja Seperti bawang merah, bawang putih, dan teman-temannya Bumbu untuk ikannya Ada yang dipotong dan dihaluskan Setelah itu, masukkan ikannya Sudah bisa langsung dimasak Tumis bumbu halus dulu yuk Setelah itu, masukkan ikannya Kemudian, aduk-aduk sampai kering Kuih corokas gurun talu Bentuknya hampir sama dengan kuih lumpur Tinggal tuang adonan ke dalam cetakan Kemudian, tutup dan tunggu sampai setengah matang Nah, setelah hampir matang begini Tambahkan tumisan ikan Cukup satu sendok teh yuk Terus tutup lagi Biar panasnya benar-benar rata Jadi, lebih padat kuenya dan matang merata Tunggu sekitar 10-15 menitan Sampai adonannya benar-benar matang Wah, lebih matang ini Dari tampilannya sih, menggoda banget Pak Icip dulu, nanti tak ceritain rasanya yuk Ternyata jos tenang rasa nih Daging ikannya tidak ambar lagi Bumbunya benar-benar meresap Gurih pedasnya pas beradu dengan sedikit manisnya kue corok Ditambah dengan tekstur kue corok juga lembut Pasti kurang iki kalau cuma makan satu Jadi, besok-besok Kalau nemu ikan ini Jangan langsung dibuang loh yuk Masih bisa diolah jadi cemilan yang enak kok Terima kasih